Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog YouTube Dairy Journey Hari ini Rabu 14 Agustus 2019, kita masuk konten ketiga menu baru di kanal YouTube Dairy Journey yaitu Hashtag atau Tagar Baca Artikel Jadi artikel ini tayang di jbkdairy.com pada hari 14 Agustus 2019 Jadi ceritanya tadi pagi itu saya dapet notifikasi email dari Hyundai Amerika Dan kayaknya informasi menarik untuk dijadikan artikel Kenapa? Karena ada tiga mobil Hyundai, tepatnya SUV dari Hyundai itu yang dapat penghargaan dari NHTSA Nah, NHTSA ini itu berada di bawah Departemen Transportasi Pemerintahan Amerika Jadi ini sebuah lembaga yang berada langsung di bawah dari otoritas pemerintahan Amerika Melalui Departemen terkait guys Nah, yang menarik dalam apa? Uji tes kendaraan atau biasa disebut dengan New Car Assessment Program atau NCAP Di Amerika yang dilakukan oleh NHTSA ini Tiga SUV Hyundai yaitu Santa Fe, Kona, dan Tucson itu dapat pengharga top rating 5 bintang guys, 5 star Ini menarik karena tiga model kendaraan SUV ini Itu sudah diperkenalkan di Indonesia Jadi dimulai dari Tucson Tucson generasi ketiga ini Itu sudah mulai dipasarkan oleh Hyundai Indonesia sekitar tahun 2016 atau 2017 Terus Hyundai Santa Fe yang merupakan backbone penjualan Hyundai selama beberapa tahun terakhir di Indonesia Itu generasi keempatnya ini sudah masuk di 2018 Dan mereka memperkenalkan satu varian tertinggi pada awal tahun 2019 Yaitu yang disebut Grand Santa Fe Terus satu lagi Kona yang masuk beberapa media luar yang menjadi referensi jbk.com Itu memplasifikasikannya dalam segmen subcompact SUV Jadi Kona itu masuk di subcompact SUV Terus Santa Fe itu masuk di SUV regular size atau kurang standar Terus ada Tucson ini masuk di compact SUV Jadi secara serata Santa Fe di regular size SUV Terus compact SUV ada Tucson Terus ada Kona di subcompact SUV Nah menarik karena Hyundai juga Hyundai di Indonesia ini mulai mempush strategi marketing Hyundai di global yang sangat fokus di segmen SUV Selain kendaraan listrik Oke kita masuk ke artikel ini Nah di artikel ini dimulai dengan pernyataan dari Mike O'Brien Jadi ini Vice President dari Hyundai Amerika Untuk bidang produk corporate dan digital planning Jadi dia menegaskan intinya bahwa dengan penghargaan ini membuktikan bahwa Apa? Menjadi penegasan bagaimana komitmen Hyundai dalam Memprioritaskan keselamatan penumpang di kendaraannya melalui produksi-produksi kendaraan mereka Dan standar safety yang mereka lakukan secara berkesenambungan itu diterapkan di seluruh model Jadi tidak ada lagi perbedaan Apa? Perlakuan di setiap segmen Tentu saja semakin mahal semakin banyak fiturnya Tapi Dalam hal ini yang saya anggap Hyundai itu memberikan lebih Lebih dibanding Standar rata-rata Dan itu yang membuat Hyundai di Melalui pengujian NCAB New Car Assessment Program yang dilakukan NHTSA di Amerika ini Berhasil mendapatkan rating 5 bintang guys Untuk ketiga mobil kendaraan ini Nah pihak NHTSA itu sendiri Melakukan kerjatan NCAB atau New Car Assessment Program Melakukan keselamatan atau keamanan kendaraan itu setiap tahun guys Dengan ada beberapa faktor yang diuji Beberapa ketiranya itu diantaranya Dalam hal kualitas rancang bangun kendaraan Terus upaya merekam insiden Menyangkut fitur-fitur yang ada di ketiga kendaraan ini Jadi fitur-fitur yang dapat Mampu mereduksi efek insiden yang Potensial terjadi ketika Berjalan di jalan barang Kalau bisa dari jalan barang Poin ketiga adalah bagian-bagian dari kendaraan Yang bisa memberikan proteksi maksimal Pada setiap kendaraan baru yang diproduksi masal Dan dipasalkan yang memberikan 6 bagian-bagian kendaraan itu yang misalnya Side impact beam Jadi untuk menangkut benturan dari samping Terus absorber pada rangka-angka Jadi ketika terjadi benturan Baik dari depan, samping, atau belakang Sasis itu mampu Mengabsorb atau menyerap efek benturan Untuk mereduksi Untuk mereduksi Semaksimal mungkin Potensi cedera pada Ada lumpang yang ada dalam Tiap kendaraan Oke kita lanjut lagi Tadi saya sudah jelaskan di awal Hyundai Kona ini Diperkenalkan pada 2019 ini Hyundai baru memasarkannya dalam satu model Dan pada saat Kelas Cangkir Opini Kelas Cangkir Opini dibuat Itu harganya 363,9 juta Jakarta Dan harga ini Bisa berubah sewaktu-waktu Nah data harga ini Saya bisa dapatkan langsung dari situs Hyundai Mobil Indonesia Nah Basis mesin Kona ini Ini sendiri hampir sama dengan Basis yang dipakai oleh TUCSAT Nah sebarunya Tapi dengan Fitur atau teknologi yang lebih advance Yang disebut Atkinson Jadi dia 2.0 2000 cc MPA Atkinson Yang membuat Kabarnya Performa Mesin Sekaligus efisiensi bahan-bakan Yang dijadakan itu lebih baik guys Untuk fitur-fitur yang Fitur-fitur safety Sendiri Yang Dimasukkan Dalam Hyundai Kona Yang dipasar Indonesia Memang Kompetitif juga Dan Ceterung berlimpah Contohnya itu ada Rear full camera Air bag Emergency stop signal Tire pressure monitoring system Jadi bisa mengukur Ada Indikator digital Yang bisa memonitoring Kondisi suhu Udara dalam ban Terus Rear parking distance warning Jadi Ada semacam sinyal yang mampu Memberikan Apa Peringatan Ketika efek Terjadi Berunturan Dengan kendaraan Di belakang Terus ada Down Down Heel back control Ada Heel star assist Yang mampu Menjaga Kendaraan Tidak 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 Jalanan yang Tanjakan Tidak 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 Terus masuk ke Santave Di Indonesia ini sendiri Heel men memasarkan Santave itu dalam 5 varian Yaitu GLS Ehm Mesin bensin Terus GLS Ehm 2200 CRBI EGVT Terus Ada Di atasnya itu ada XG Yang Gasoline Bensin juga Terus ada XG Yang Ehm CRDIR Pada yang teratasnya itu Ada Black Santave Berapa harganya Anda bisa lihat disini Berapa harga untuk terima kendaraan Oke 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 Untuk mesin bensin 2400 itu Disandingkan dengan transmisi otomatis Dan kecepatan Sementara untuk mesin misalnya itu Disandingkan dengan Salah satu model transmisi baru dari dunia itu Laki itu otomatis 8 pecamatan Yang membuat Apa Proses pemilihan diri itu lebih semua Dan itu membuat Efisiensi bahan bakar Akan lebih Lebih red Karena Power of loss atau tenaga Yang hilang pada saat kemudian itu Maku di reduce Nah Untuk fiturnya juga Terhitung berlimpah Selain dilengkapi dengan rem ABS Black Assist Juga telah dilengkapi dengan EBD juga Terus ada SRS dual airbag Jadi untuk penumpahan depan dan samping Terus ada reverse parking sensor Downhill back brake control Heal stop assist dan elektronik stabilis control Nah varian ketiga Yang juga mendapat harga dari NHTSA itu adalah TUCSAN TUCSAN di Indonesia ditawarkan dalam 3 varian Yaitu DLS Bensin Terus XG bensin Terus 2000cc Terus yang tertinggi itu XG Sinyar dia Ehm Mesin diesel Jadi yang satu variannya yang ditawarkan di mesin diesel Dan kamennya bisa melihat Oke Maaf kalau gak bisa kenal vlog Saya ngomong ini ada Bang Nasi dan Tiano juga lagi lewat Sudah pulang sekolah mereka Dan harga Semua harga yang saya Sampaikan ini Saya dapatkan langkir dari situs Yunda Indonesia Ehm Dan satu pas waktu waktu Untuk Yunda Toksani Yang benar-benar saya juga pakai Di artikel ini juga saya cantumkan Data jatuh Jadi jatuh ini adalah salah satu situs Ehm Semacam situs Marketing Yang Mengkakor Data penjualan mobil di dunia Dan ini banyak dijadikan acuan Para pelaku industri otomotif di dunia Data jatuh ini Dan anda bisa lihat Ehm Situsnya sendiri itu JATO Masukkan lagi di Google dan Benar-benar ketemu Nah Berasakan data jatuh ini Yunda Toksani itu adalah modal Kendaraan SUV Terlaris Yunda di seluruh dunia Dan dia menempati posisi Kedelapan SUV Terlaris di dunia Sepanjang tahun 2018 Hyundai Toksani ini juga berasalkan Inisial quality study yang dilakukan Jadi powers di Amerika pada tahun 2018 Dan 2018 itu Selalu masuk ke dalam top 2 Inisial quality study yang saya tahu itu adalah yang dilakukan oleh jadi powers Dia mengukur atau menurut Para pemilik kendaraan dalam 90 hari pertama kepemilikan kendaraan Dan mengukur seberapa meaning keluhan yang mereka dapatkan pada kendaraan itu Setelah 90 hari kepemilikan Dan Berdasarkan riset yang dilakukan oleh jadi power power IKIS atau Inisial quality study ini Di kategori mid-size SUV Toksani selalu masuk top 2 Di tahun 2018 itu terbaik segmennya Di tahun ini terbaik kedua Oke Kurang lebih itu juga informasi yang saya Sampaikan melalui jenikahku.com Dan mungkin sebagai closing Buat Para Peminat Hyundai Dan vlog kelas Cangkir Wop ini Vlog gak dibayar guys Jadi ini vlog Semacam gaya dan Sebenarnya Segmen seperti apa sih yang cocok untuk SUV Hyundai ini Yang pertama itu pasti desainnya fan banget Jadi Hyundai itu Mengembangkan untuk Sesu Tuxan dan Santa Fe itu kalau gak salah Namanya Vladiscaptor 2.0 yang dikembang oleh Peter Schreier Dan kemudian Kona ini Kayaknya udah masuk ke era baru desain Hyundai itu Sensual Sportimus yang dikembang oleh Dr. Walker dan Coba saya liat dulu ya Lupa guys That's one Nah Tengah ini Sensual Sportimus ini udah pernah saya bahas Dan Anda bisa masukkan juga di menu pencari di jbgarri.com untuk cari Nah ini adalah era baru Filosofi desain Hyundai yang dikembangkan oleh Chief Designer Hyundai terbaru itu Dr. Walker Yang posisinya menggantikan Pesek player Belum ada penjelasan resmi dari Hyundai Apakah Apakah Flaring 1.0 itu Ditiadakan Yang diganti Atau Diganti dengan Sensual Sportimus Atau ada dua Yang kembesain Hyundai kedepannya Yang kembesainya Y Donquer Deterbany Sebelum gabung di Hyundai Hyundai Group Y Genesis Hyundai dan Kia Itu merupakan Direktur desain di Volkswagen Group Untuk brand Bentley, Lamborghini Dan Audi Jadi backgroundnya itu keren banget Sebelum gabung di Hyundai Di tangan Docker Wolf ini Sebelum gabung di Hyundai itu lahirlah desain-desain mobil Seperti Audi R8 Lamborghini Diablo Murcielago Lamborghini Gallardo Bente Flying Sport Dan Bahasa desain Sensual Sportiness ini Ternyata memang belum diterapkan Pure di Unekona Karena berdasarkan referensi ini Baru diterapkan di mobil produksi Di sonata generasi terbaru Tapi gaya-gayanya udah ada Jadi Sensual Sportiness itu Mengedepankan Tiga unsur dan empat elemen Tiga unsurnya itu adalah Aura kecantikan Nilai emosional Dan antusiasme Sementara konsep Terdiri dari empat elemen Yang terkait pada Hal yang fundamental pada desain kendaraan yaitu Proporsi Proporsi Arsitektur Tampilan dan teknologi Nah kalau ada penasaran dengan link artikel ini Nanti anda bisa bertanya dan saya akan menjawab di kolom komentar Nah sebagai closing adalah gini Apa sih yang dibelidari Yang pertama adalah desain Desainnya berkelas dunia Karena beberapa desain terbaik Atau musik dunia Terus sekarang bergabung di Hyundai Terus kedua masalah Safety Dan safety-nya Hyundai ini Sudah diakuin sama Inhalesa Seperti yang di Rantung di Arte kali ini Diakuin juga di Jio Ransi Di Eropa Jadi Dua hal itu Jadi Desain Safety Dan yang ketiga mungkin kenyamanan Bukan mungkin Itu hal yang saya dapatkan Ketika mengendarai kendaraan Dan tiga model ini Yang menjadi Deskripsi atau gambaran kuat Dari kendaraan-kendaraan terbaru Yang dipanarkan di Di dunia Termasuk di Indonesia Melalui tiga varian ASU Oke Kurang lebih itu aja dulu Sementara guys Vlog kelas cangir kopi Kali ini Semoga informasinya berguna Nanti Link artikel saya tinggalkan Di deskripsi Dan kolom komentar Semoga Arti Vlog kelas cangir kopi Dari Jurnia ini Bermanfaat untuk Anda Bermanfaat Silahkan share Dan Kalau Anda berkenan Silahkan subscribe Dan Nyalakan lang Apa Lonceng notifikasinya Jadi Anda bisa dapatkan Selalu Vlog terbaru Yang tayang di Vlog kelas cangir kopi Kanal youtube Dari Jurnia Oke itu aja dulu Thank you guys Yeah Thank you guys Thank you guys Thank you guys Thank you guys Terima kasih.